Oke, screen saya udah kelihatan mas dan mbak? Kelihatan mbak video? Kelihatan ya? Belum. Belum. Belum? Kelihatan. Oke, sudah kelihatan mbak screen saya? Sudah ya? Oke, kita mulai ya. Mas dan mbak mohon maaf supaya nanti tidak ada noise di percakapan kita. Mohon di mute mikrofonnya dulu ya mbak dan mbak. Jadi mute-nya tekan yang ini. Ya. Kalau misalkan mas dan mbak ada yang mau ditanyakan, bisa menggunakan fitur chat yang ada di Skype gitu. Atau kalau mau bertanya baru nyalakan mikrofonnya gitu ya. Karena takut tiba-tiba ada yang teriak-teriak di belakang. Oke. Iya, biar rekamannya lancar. Eh, enggak apa-apa. Aku masih muda lalu mbak, jadi manggil mas aja enggak apa-apa. Iya, aku santai aja mbak Retno. Duh, bisa aja. Oke. Ini aku sambil mulai ya. Saat malam sekali lagi mas dan mbak. Apa kabar? Syukurlah akhirnya kita bisa berjumpa ya malam ini di kelas pertama Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan pertama ini kita santai aja. Jadi saya tetap akan masuk ke modul. Cuma modul satu ini kalau saya rasa sebenarnya mas Damba bisa baca sendiri. Karena itu mengenai sejarah sebenarnya. Jadi kita hanya mereview saja sifatnya hari ini. Dan kita mungkin lebih ke perkenalan kali ya. Karena kata orang tak kenal sama kata sayang. Halah, kelise. Oke. Jadi, sebelum perkenalkan dulu, saya Jeffrey. Saya kebetulan dipercaya untuk mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia semester ini. Ini tahun kedua saya mengajar Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lagi, Bahasa Indonesia lagi ya. Saya kebetulan sekarang sedang, masih berkuliah juga. S2 di National Chancellor University di Taipei. Ada yang di Taipei? Saya nggak ada. Ada ya? Syukurlah. Banyak teman ya. Banyak teman kalau gitu. Ada yang di Taipei. Ada yang di Taipei ya? Siap. Saya tahu di Universitas yang di depan. Saya akan ke depan-depan saya. Wih, siap, siap. Kedengeran, Mbak, kedengeran. Iya. Cuman kebetulan saat ini sekarang saya lagi ada di Tanggrang. Dan baru akan kembali akhir bulan. Tapi tenang, di tanggal 11 Maret kita akan bertemu di Taipei ya. Jadi, itu TTM pertama kita gitu. Hooray! Yeay! Oke, mungkin aku juga mau dengar suara Mas dan Mbaknya kali ya. Satu-satu. Sambil ku absen juga. Ada Mas Ahmad Falatehan. Belum ada kayaknya ya. Oke. Mas Anjas. Coba. Halo, Mas Anjas. Boleh tolong perkenalkan diri. Nama asal di Indonesia dari mana? Sekarang tinggal di mana? Dan kenapa mau ambil ilmu komunikasi, Mas Anjas? Perkenalkan, nama saya, Mas Nuskoro. Halo. Saya. Di panjangnya? Saya dari Lampung, Indonesia. Jawa Lampung, Indonesia. Saya menurutku di daerah Koyen. Saya yang kisih. Tujuan saya masuk di ilmu komunikasi. Karena yang pertama satu, senang dengan ilmu komunikasi. Terus. Dan kedua, saya juga jurusan ini sangat membantu untuk mengembangkan ubi saya. Karena ubi saya menjuruh di arah seperti ini. Jadi, otomatis. Saya murah dapat dengan orang banyak. Dan komunikasi sangat berguna, Mas. Mantap. Jadi, Mas Anjas ini seni-seni itu gimana maksudnya, Mas? Penyanyi kah? Atau pelukis kah? Itu, Mas Anjas inter-gitar mungkin. Musisi. 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 Saya ini, Pak. Jenderal kita musisi ke dunia tanpa seni yang dimulai. Tampung. Ini manggilnya Mas Anjas, ya betul, ya? Halo. Suara saya kedengeran, Mas? Halo. Manggilnya Mas Anjas, betul, ya? Iya, Anjas. Oke. Siap. Makasih, Mas Anjas. Semoga betah, ya, di UT. Semoga betah di kelas saya juga. Oke. Biasanya kalau baru pertemuan pertama ngomongnya betah, Mbak. Pertemuan sebelas, kita beda cerita, mungkin. Gak apa-apa. Semoga enggak, ya. Semoga enggak. Semoga tetap semangat. Oke. Oke, berikutnya Mas Chandra Gunawan Saputra. Iya. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Chandra. Mas Chandra. Mohon gue diperkenalkan jadinya, Mas Chandra. Perkenalkan. Mas saya Chandra Gunawan Saputra. Asal saya dari Pandeng, Banten. Wih, Banten. Dan sekarang bekerja di... Iya, Banten. Sekarang kerja di daerah Kaosung. Dan untuk kenapa saya ambil komunikasi. Dan melihat dunia perkembangan teknologi, perkembangan ilmu digital. Saya rasa komunikasi ini mendukung untuk kemajuan masa yang akan datang. Jadi, diimukan komunikasi ya itu, Pak. Wih. Ini kayaknya anak digital ya. Mas suka main media sosial ya, Mas? Enggak juga sih, Pak. Enggak. Maaf. Lebih. Oke. Ya intinya, gimana caranya saya bisa bermanfaat untuk orang lain? Ya mungkin salah satunya bisa melalui media. Ya. Asal jangan dimanfaatkan aja, Mas? Jangan coba, Pak. Intinya, ya itulah, Pak. Siap, Mas Chandra. Ini panggilnya Mas Chandra, betul ya? Mas Chandra aja boleh. Mas Chandra atau Mas Gunawan atau Mas Sabutra yang semua bisa jadiin? Chandra. Chandra ya? Iya, Chandra. Oke, siap, Mas Chandra. Terima kasih, Mas Chandra. Iya, Pak. Sama-sama. Berikutnya, Mas Dia Setiawan nggak masuk ya? Berikutnya, Mbak Hanik Nurhayati. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Silahkan, Mbak, diperkenalkan dirinya. Halo, saya ingin menghapus akunnya dari kita. Untuk alasannya pilih jurusan ilmu komunikasi sih. Kayaknya menarik aja. Sementara masih itu aja sih. Yang menarik apanya, Mbak? Tutornya atau matahariahnya? Gampang, enggak, Mbak. Saya putrinya masih tahu dari ini itu doang. Dan suaranya doang. Orangnya belum. Bicara-bicara. 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 Acanya, enggak usah. Mbak Hanik, enggak pakai kak. Mbak Hanik, sorry. Tadi dari mana, Mbak, asalnya? Dari Blitar. Dari Blitar. Di Taiwan, di mananya, Mbak? Di Taoyan. Taoyan juga ya? Banyak ya di Taoyan. Iyudah, Lupa, Taoyan. Biar nanti bisa bareng-bareng kalau di KDE-nya. Oh, kebetulan biasanya kalau misalkan kita TTM itu enggak di KDE-i, Mbak? Biasanya itu deket MISTI. Iya, di TMS, Mbak. Iya, deket TMS. Yaudah, ngikut aja deh, Mbak Laku. Ngikut aja deh. Pak Jeffrey-nya aja deh. Bukan saya, Mbak. Biasa, kan? Yang nentuin OT-nya, Mbak Tema cuma ngikut juga, Mbak. Yaudah, asal enggak sesat aja deh. Gitu aja deh, Mbak. Amin, amin. Oke, siap. Makasih ya, Mbak Hanik. Iya. Oke, berikutnya kita ke Mas Musonif Jaroro. Kan itu tidak ada, Mbak De, ya? Mas Musoni. Mas Musoni. Mas Musoni. Halo. Dengar? Dengar, Mas. Oke, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya Musonif panjangnya Musonif Jaroro. Panggil aja Sony. Lahirnya di Yogyakarta, tapi besarnya di Kota Ukir, Jepara. Sekarang tinggalnya di Tainan. Kenapa memilih informatika, ya, karena tertarik dari dunia jurnalis. Yang sekarang yang lagi marah, yang lagi marah kan sekarang kan jurnalis. Marah. Wah, Masnya musiman ini ya. Masnya musiman ini, bahaya. Suka, suka nulis ya, Mas. Oh, enggak. Enggak sekarang ya kan, ya. Jadi serotan di dunia kan seperti kayak jurnalis. Oh, dunia informasi. Iya. Sekarang kan era informasi. Sekarang kan era informasi. Iya. Dari semuanya, kan semuanya kan harus ke informasi dunia. Sekarang kan ibaratnya dunia itu diri kekaman. Bukan zaman now, jaman akhir. Tapi Mas Soni kalau mau jadi jurnalis, mau jadi jurnalis apa? Halo, Mas. Ini siapa nih? Mas Soni kalau misalnya mau jadi jurnalis, jurnalisnya jurnalis apa, Mas? Kan ada, media kan ada empat platform. Jurnalis online, jurnalis TV, jurnalis radio, atau jurnalis di siapa? Saya tertarik ketiga-tiganya, jurnalis cetak, online setengah.